Intro Selamat datang di tajuk trivia episode ke 32 Oke tenang saudara-saudara Kali ini kita bakal ngebahas lagi trivia Dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh Dan semoga fakta-fakta ini bisa menghibur teman-teman semua Dan jangan sampai lupa kata Lord Yusef Aida Di antara banyaknya trivia Gak ada satupun trivia yang bullshit alias gak bermanfaat Oke langsung aja cus trivia Yu-Gi-Oh Episode ke 32 Intro Ada sebuah teori awikbok Yang beredar di forum luar negeri Bahwa kalau kita perhatikan 2 monster ini Ojama Green dan Hitotsume Giant Kita bisa melihat kemiripan yang sangat mendalam Teori mengatakan Kalau Ojama Green merupakan versi Toon dari Hitotsume Giant Sepertinya begitu sih Lord yang coba disisipin oleh kreatornya Soalnya secara penampilan Mereka itu sangat mirip Sama-sama mata satu, sama-sama ijo Sama-sama defannya itu seribu Bedanya Hitotsume Giant itu attacknya lebih tinggi aja Kayak jadi versi buffnya Ojama Green Terus seolah-olah Ojama Green ini Dari tipe Beast berevolusi Jadi tipe Beast Warrior Digimon Evolution Line Terkonfirmasi Dian Keto The Curemaster Merupakan salah satu kartu ikonik Bagi para pemain game Yu-Gi-Oh klasik Tapi taukah kalian kalau Dian Keto ini Diadaptasi dari sosok yang ada dalam budaya kita Nama Dian Keto kemungkinan besar Diambil dari nama seorang dewa kesembuhan Bernama Dian Kek Dalam mitologi Irlandia Dian Kek ini disebut-sebut sebagai God of Healing Hal ini masuk akal Soalnya nama Dian Kek Kalau dibaca dengan pelafalan bahasa Jepang Bakal kedengaran seperti Dian Keto Nah, istilah Curemaster disini juga bersinonim Dengan istilah Cure God Atau Healing God Tapi ironisnya Berbeda dengan Dian Keto di Yu-Gi-Oh Yang merupakan seorang wanita Dian Kek ini Di mitologi Irlandia Merupakan seorang pria Masih inget kan Kalau Yu-Gi-Oh 5 disitu Mengadopsi fenomena Garis Nasca Di negara Peru Nah, ada sebuah fakta baru Yang sangat mencengangkan Kalau kita nonton Di salah satu episode Yu-Gi-Oh 5 Di spas arknya Earthbound Immortal Red Nova Dragon itu Pernah dikaitkan Dengan garis Nasca juga Yang berbentuk ular Jadi bukan cuma Para Earthbound Immortal doang ya Nah, sayangnya Pada saat itu Garis Nasca ular itu Masih belum ditemukan Episode ini itu muncul Di tahun 2010an lah ya Nah, 4 tahun kemudian Di tahun 2014 Sangat tidak disangka-sangka Sebuah garis Nasca baru Berhasil ditemukan di Peru Pasalnya garis Nasca tersebut Ditemukan pasca Badai pasir Nah, bahkan gak cuma Sampai situ doang Di tahun 2019 Lewat bantuan AI Berhasil ditemukan lagi Garis Nasca baru Yang menggambarkan Ular berkepala dua Tengah memangsa manusia Hal ini persis Kayak di anime Yu-Gi-Oh 5 Dis episode ke-112 Saat Red Nova Mencoba menyerang Jack Atlas Sepeninggalnya almarhum Kasuki Takahashi Voice actornya Seto Kaiba Yang dub Inggris Yaitu Eric Stewart Membuat postingan Bela Sungkawa Di akun Twitternya Dia membeberkan fakta baru juga Bahwa mendiang Kasuki Takahashi Pernah bilang kepadanya Bahwa beliau lebih suka Suara Seto Kaiba Yang versi bahasa Inggris Mungkin memang karena Suara Kaiba di versi bahasa Inggris Lebih terdengar Savage dan Ceplas-ceplos Menjiwai karakternya itu Synchro Summon Ternyata memang didesain Langsung oleh Sang kreator asli Yu-Gi-Oh Yaitu almarhum Kasuki Takahashi Dalam sebuah panel manga Yu-Gi-Oh GX Chapter 33 Terdapat sebuah anekdot Yang kemungkinan Memang diadaptasi Dari kisah nyata Disini dijelaskan Kalau Kazuki Yang notabene Mangaka Yu-Gi-Oh Duel Monsters Lagi ngobrol Sama Kageyama Mangaka Yu-Gi-Oh GX Situasinya Lagi makan malam Dan sebelum peluncuran Seri Yu-Gi-Oh terbaru Yaitu Yu-Gi-Oh 5 Dis Kazuki bilang Sepertinya kita butuh Metode summon baru Untuk anime yang baru Seperti menggabungkan Dua bintang atau level Untuk menciptakan Monster berlevel tinggi Dengan begini Monster dengan level rendah Sekalipun Bakal jadi penting Kazuki juga bilang Ke Kageyama Kalau dia gak boleh Pakai ide itu Dalam manganya Kageyama kaget Dan bingung Soalnya cerita Yu-Gi-Oh GX Itu berlatar Di era yang berbeda Pungkas Kazuki kepadanya Akhirnya kartu Yu-Gi-Oh Paling kontroversial Di TCG Yaitu Tyler The Great Warrior Dijual oleh pemiliknya Kartu ini diadaptasi langsung Dari sosok pengidap kanker Bernama Tyler Itu sendiri ya Nama asli itu guys ya Sebagai simbol Yang diberikan For Kids Kepada yang bersangkutan Untuk tetap berjuang Melawan penyakitnya itu Saking berharganya Kartu ini Karena cuma ada Satu copy legalnya doang Soalnya ya Di seluruh dunia Pernah loh Ada yang menawar Dengan harga yang sangat tinggi Tapi kemudian ditolak Oleh si Tyler ini Nah Tapi akhir-akhir ini Pemiliknya Si Tyler ini Akhirnya membuka lelang Buat kartu tersebut nih Akhirnya dia mau Ngejual kartu tersebut Dan setelah dilelang Selama beberapa hari Akhirnya kartu ini Terjual dengan harga 311.211 USD Atau setara 4,5 miliar rupiah Luar biasa Masih inget Soal duelis Pengguna deck Susip Yang viral itu Duelis yang pas dateng Ke gathering Lokal Atau turnamen itu Doi pake seragam safe Biar menjiwai Sebagai duelis Susip tentunya Ternyata ada yang Gak mau kalah Duelis lain Akhirnya menunjukkan Batang hidungnya Duelis burger Udah ke unlock Ternyata disini Beliau biar sama Menjiwainya Kayak si duelis susip Dia datang Untuk berduel Dengan pakaian safe juga Dan sepertinya Deck yang dipake Sama dia adalah Deck hungry burger ya Kayaknya ini duelis Asal Filipina sih Bener-bener udah Kayak di anime-anime lah Pokoknya Yang biasanya tuh Kalau ada suatu deck Bertemakan makanan Misalnya Biasanya karakter yang Dipilih producernya Buat mainin itu deck Itu ya karakter yang Berlatar belakang Koki Kalau gak latar belakang Suka makan gak sih Baru-baru ini Rilis kartu baru Yang namanya cukup kocak Yaitu How did I get here Merupakan sebuah Pelesetan dari Kartu monster Bernama Dai Dan pertanyaan How did I get here Bagaimana aku bisa Sampai disini gitu Nah ternyata Kartu ini eksklusif Hanya rilis di TCG aja Jadi gak bisa Di compare Dengan nama versi Jepangnya ya Disini juga Memperlihatkan Kalau Dai Sedang tersesat Di sebuah zaman Dimana kita bisa melihat Beberapa sosok monster Dari arketip Mayakashi Seperti Safun The Wild Mayakashi Dan juga Yukimusume The Ice Mayakashi Hal ini secara lore Masuk akal Sebab Dai memang Seorang pengelana dimensi juga Kayaknya bakal keren Kalau Konami Bikin mini lore Menceritakan balada Seorang Dai Graver Yang kebelasok Ke berbagai dimensi Kadang tersesat Di lokasinya Si Gagagigo nih misalnya Pas lagi Doi bertarung Sama General Freed Atau mungkin dia Kesasar di Gurun Golgonda Pas Albas lagi Gelut sama Ular Raksasa Kayaknya bakal keren sih Kalau dibikin mini storynya Kesokto Kizuna no Majisan Merupakan kartu ikon Dari Dirdayakannya Ulang tahun Yu-Gi-Oh yang ke-25 Nah kartu ini Yang kalau diterjemahin Jadi Magicians of Bonds and Unity Ternyata serba Angka 25 Attack dan defense-nya 2500 Efeknya kalau minimal Ada 25 kartu Di graveyard pemain Bisa di special summon Attacknya bakal nambah 2500 Kalau lawan itu juga Minimal punya 25 kartu Bener-bener simbol Dari perayaan Anniversary ke-25 nya Yu-Gi-Oh Per set terbaru Duelist Nexus Bulan April lalu Rilis sebuah kartu Dengan tipe baru Yaitu Gensoma Atau dalam bahasa Jepang Bernama Illusion ya Tipe ini ternyata Didasarkan dari alignment Di beberapa game Yu-Gi-Oh klasik Sebuah alignment Yang bernama Illusion Magic Yang digunakan oleh Pegasus Kalau di manga Dan beberapa Video game jadul Desain monster yang Menyandang tipe ini Biasanya dikaitkan Dengan makhluk mitologis Atau makhluk hipnosis Nah denger-dengar Tipe Gensoma ini Kalau udah rilis di TCG Bakal dilokalisasi Namanya menjadi Illusionist Type Dan itu dia Beberapa fakta random Buat episode kali ini Kalau teman-teman Ada pengetahuan trivia lainnya Boleh disumbangkan Ke kolom komentar Dengan menyertakan Hashtag trivia Dan mari kita saling Berbagi pengetahuan Tentang Yu-Gi-Oh di channel ini Karena ingat kata Yusef Faidah Tidak ada trivia Yang tidak berfaedah Sekian dari Yu-Gi-Oh di Indonesia Thank you dan Nonton sampai akhir Dan I end my turn Terima kasih telah menonton